Pasca meninggalnya tiga warga rumpin akibat tenggelam di Danau Kuari, Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, polisi menetapkan AN yang merupakan guru spiritual sebagai tersangka. Hasil pengembangan polisi AN yang merupakan guru spiritual korban ditetapkan sebagai tersangka karena mengajak korban yang mengalami gangguan kecewaan ke tepian Danau Kuari untuk melakukan ritual pengobatan. Korban kemudian terpeleset dan tenggelam. Dua orang yang menulangnya turut tenggelam dalam kejadian ini hingga ketiganya ditemukan tewas. AN dicerat dengan pasal terkait dugaan kelalaian hingga menyebabkan kematian. Penyidik Satres Krimpores Bogor telah menetapkan satu orang berinisial AN umur 51 tahun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana karena kelalaiannya atau kealpaannya mengakibatkan meninggal dunia. Yang bersangkutan pengakuannya kepada kami memang berperan sebagai pengobat tradisional atau guru spiritual yang biasa mengobati orang-orang dengan berbagai macam penyakit. Ritual pengobatan berakhir petaka. Niat untuk sembuh dari penyakit, tiga orang warga justru tewas tenggelam di Danau Kuari, Cigudek, Bogor, Jawa Barat. Ketiga korban yang merupakan warga rumpin tenggelam saat menjalani ritual pengobatan pada Kamis malam 13 Juli lalu. Jenazah ketiganya ditemukan tim Sargabungan dari Basarnas, BPBD, dan tim Reskudamkar Kabupaten Bogor usai melakukan pencarian selama tujuh jam. Ketiga jenazah ditemukan petugas dalam jarak berdekatan di kedalaman lima meter danau. Dalam Jumat itu, tiga orang mengadakan pengobatan spiritual ya. Pengobatan spiritual, dua orang, dan tenggelam, tiga orang. Tapi mendapatkan lapor hari Jumat pagi tentang tenggelamnya tiga orang itu. Di titik penemuan pertama kurang lebih satu meter ya. Jarak berdekatan. Dan korban yang ketiga pun sama. Kurang lebih satu meter. Sebelumnya ritual pengobatan dilakukan seorang guru spiritual dengan mengajak salah satu korban yang menderita gangguan jiwa ke tepian danau kuari. Namun saat di lokasi, korban terpeleset dan tenggelam ke danau bersama dua orang lainnya yang mencoba menolongnya. Kini, polisi telah memeriksa sembilan orang saksi terkait insiden ini. Sementara guru spiritual berinisial AN telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV